Intro Oke, masih balik lagi di gue, di channel Chris Lukita, channel GSL guys Ini gue akan lanjutin dari event of day, day 6 guys Ini judul lagunya, lucu nih guys, Home Alone, di rumah sendirian guys Oke, tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, capel up Oke guys, gue tetap pakai platformnya dari Spotify guys Ini yang judulnya Home Alone guys, karena tadi alasan gue di Youtube pada ngasih channel, cuman soundnya mono banget guys Jadi gue gak terlalu enjoy, jadi gue gak bisa deteksi sound-soundnya kalau misalkan dia udah hard pen kiri sama kanan guys Jadi gue terpaksa, gue harus buka dari ini, dan gue ngebantu stream juga di channel resminya, event of day guys ya Ini judulnya Home Alone, kita langsung aja, tanpa basa-basi, kita denger sound apalagi dikasih sama orang jadul ini guys Capel up! Iya, bener! Langsung kita denger suara-suara dari kayak jadul lagi guys Ini dari sound basa aja, bener-bener Oke, lagu-lagu tahun 80-an guys Ini gue ngingetin, gue sama lagu-lagu Van Halen guys, yang When It's Love guys Soundnya guys, kita lanjut lagi guys Iya! Iya kan? Kalian denger guys, ini makin jadul di One Pill guys Ini lagu-lagu senam guys, senam SKJ tahun 80-an guys Kalau kalian yang lahir tahun segitu, pasti tau banget lagu senam SKJ guys Ini lagu-lagu, lanjut lagi Iya! Wuh! Tadul! Wuh! Ini gue denger juga ada vibe, Maroon 5 guys ya Karena ini bass lainnya gak straight gitu guys Tapi dia milihin notasi-notasi dengan tuti, dengan gitar guys Ini permenangan yang ke Dan temen-temen juga kasih informasi bahwa yang main bass bukan yang ke Ternyata ada disebut nama sih guys, temen gue lupa guys Kita lanjut lagi guys Baking vokalnya, bikin vokalnya bikin manis banget disini guys Ini atas main vokalnya juga nice banget Dia milih sound keyboard ya, perhatiin guys Peng, peng, peng Bener-bener middle banget guys, jadi suaranya gepeng gitu Gila ini One Pill, emang Wah serius? Ini One Pill bener-bener, gue jadi jatuh cinta guys Gue ngefans banget sama One Pill pemilihan soundnya guys Karena gue sempet ngeliat waktu itu One Pill sempet apa, ngebass beberapa lagu guys Gue sekepo itu guys, gue ngeliat Dia plug-insnya banyak banget Ada Omnisphere, ada Keyscape Untuk keyboard lah intinya, kontak Terus dia juga pake keyboard, juga pake North Stage itu kan guys Kita lanjut lagi guys, ini gila sih Gila sih Asik Asik Lo gak joget gak boong nih guys Ini lagu bener-bener ngundang banget guys Ini apalagi gue denger masih siang guys Ini emang jatuh-jatuh aerobik banget guys Asli Gua ada denger si jadul sama sedikit rock'n'roll guys Gimana ya, sedikit rock'n'roll aja guys Iya tetep Tetep ya, dia tetep pake unsur udah turun-turun setengah-setengah guys Ini ciri khas dari, sebenernya dari Day 6 guys Gua udah sering banget denger Day 6 Bikin aransemen, chord progression yang seperti ini guys Nice Yang gitu suaranya Lihat guys Patternnya Dowun guys Dikasih bell yang lebih di up-up-nya Upbeat guys Gila Dowun tuh Dia bisa banget guys Ngenakin sebuah lagu dengan pattern-pattern dia yang sederhana Banyak orang kan berpikir harus rumit Dunggu-dunggu yang harus skill-skill macam Tapi Dowun memilih untuk yang lebih sederhana Tapi catchy Yang tema Kan gue udah bilang Berapa kali di lagu-lagunya Day 6 Drum patternnya Dowun Itu sederhana tapi tematis banget guys Nice banget Straight guys ya Song guitar juga nge-take-nya asik nih guys Walaupun nyolong pake gitar papanya Sungjin guys Yang ke tapi dapet tone-nya enak banget guys Asli Enak banget tone-nya guys Tone distort jadul guys Cacaca Ini gila nih Ini bisa dihikmatin sama semua umur nih guys Maksudnya ini Mak-mak aja buat pake joget Ini juga masih nyambung guys Asli Ah gila saune Wah disini ada part yang bagus guys Ini tebel sama rhythm sectionnya Tebel sama gitar distortionnya Sama bass yang ngambil straight 1.16 guys ya Dan gue suka disitu ada blend tipis banget Backing vocal yang Ngerhythm Tapi lumayan-mumayan ngisi banget Ruang di high frequency guys Ini the best banget sih Oh harmoni manis banget Gila ini intronya Sederhana guys ya Tapi keci banget guys Sampai sekarang mungkin kalian bisa Masih afalkan lagu sunam SK aja guys Nih Ini keci banget ya guys Dengar guys Vibe-nya gila ya Wih Right Dedy Doe nyanyi guys Ini keren sih guys Ini dia ambil octave guys ya Si Dedy Doe low voice Si Wonpil nyawut-nyawutin dengan High note-nya Coba kita denger lagi Selanjutnya kayak gimana Oh nice Nice Oh bass lainnya kemanis ya Ini corpugation juga umum banget guys 1,2,3 Ini naik-naik terus nih guys Intinya corpugation Wow Setengah Nice Ini juga ini pake unsur chromatic Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Buat nada ke soul Dia pake chromatic Dari nada ke tiga ya guys ya Tiga empat Empat setengah Ya kan Baru ke lima Ini suruh Deng-deng-deng-deng-deng Jadi itu ruang saya jadi sedikit rock'n'roll guys Dikasih ada flat Lima disini guys ya Setengah Nah disini guys 1,2,3,4 Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Nice Gila mereka perhatiin banget guys ya Maksudnya bener-bener dia tema jadulnya bener-bener Eh total Total Baking vokal total Disitu ada bel yang ping-pong yang shimmer-shimmer di belakang Ini gila sih maksudnya Gue gak tau deh aransemennya siapa Komposernya siapa Tapi yang pasti gak jauh dari Wonpil Yang kayak Termasuk dari Do Won Punya kontribusi besar guys Untuk membuat pattern yang sangat tema banget nih guys Nih lanjut lagi guys Oh Gila itu switch banget Itu one-pil ya Seharusnya one-pil ya guys Isinya Nih Asli kayak di Melodine guys Nama nih Tinggi banget itu Beset Wah gila keren Oh my god Gila guys ya Gue amaze banget sih guys Ini Gimana ya Ini musiknya memang guys Gak sesulit yang kalian bayangin guys Tapi membuat Balik lagi gue ngebahas masalah ide guys Untuk dapetin mood kayak begini Ini Gila sih Ini harus semuanya di Kan gue bilang harus semuanya di guys Maksudnya Biar dapet pattern drama seperti itu Isian bassnya seperti itu Itu gak Gampang guys Jadi kalo di dunia per K-popan Gue udah denger Lumayan luas kan guys Dia kayak Maju sendiri guys Dengan tema yang seperti ini Jadi akhirnya gak Gak follow The line gitu guys Dia mereka bener Buat sendiri Jalur sendiri gitu guys Yang jadul akhirnya milinya guys Gokil sih Seru banget Wuh ini dia nih One Bill Ya kayak gue bilang guys Ini ada unsur rock and roll ya guys Rock and roll di Era-era 80an nih guys Ini seru banget guys Oh nice Itu chordnya guys Chordnya lagi guys Ini juga Kalian perhatiin gak Pola kicknya di Dowun nih guys Ini gue suka banget Penempatan-penempatannya Akhirnya sama kalimat-kalimat Dari kick itu Ada yang sedikit ke aksen Sama kick drumnya nih guys Perhatiin di bagian sini guys Ini gue suka banget sih Penempatan pola pattern Drumnya si Dowun guys Oh seru ya Asli Ini keren Asik Itu dia tuh Oh gila Mixingnya juga keren lagi guys Ini gue gak tau deh Dan yang mixing siapa sih guys Ini gue cinta banget guys Maksudnya Di top end itu Dikasih-kasi di store Tape Itu gue suka banget Jadi suaranya Sedikit Kayak Gimana nih Gue jelasin Gue bingung Kalian bisa ngecek di google guys Namanya saturasi guys Jadi suaranya tuh Kayak suara pita guys Ini gilanya Anansemennya mahal banget guys Ini 3 lagu gue denger Ini mewah semua guys Dan tetep jadul aerobik guys Ini One pill Kayaknya dulu Rajin Senam SKJ guys Jadi soundnya Dia kerimain banget Jadi akhirnya Bahan referensi dia guys Ini gila Salut banget gue Sama event of day Ini guys Ngulain album yang kayak begini Jadi warnanya keluar sendiri guys Diketimbang Kpop pada umumnya Kan yang lebih Begini kan guys Ini akhirnya jadi Warna tersendiri guys Di dunia Kpop guys Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Nanti gue akan lanjutin lagi Masing-masing Ini masih ada sisa Berarti masih ada Empat lagu lagi guys Yang akan gue react guys Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Share dan komen di video Jangan lupa pencet tombol Sebreak yang banyak guys Biar gue tetap rajin reaction guys Terima kasih telah menonton Bye bye